Intro Apa kabar semuanya? Perkenalkan, Beta pun nama Alberto Isidoro Staloc Biasa Beta Pupanggilan Eto Kali ini, Beta akan menemani para anak negeri menjelajahi tanah kelahiran Beta Kupang, Nusa Tenggara Timur Beta hari ini mengajak adik-adik untuk mencari kerang Membuat gula dari tuak pohon lontar Dan panen sayuran hijau dan sehat yang ada di Kupang Tidak lupa, kuliner khas Kupang yang menjadi salah satu daya tarik kota yang sering dijuluki Kota Karan Tapi sebelum itu, Beta mau bermain-main dengan adik-adik sambil menikmati indahnya suasana pagi daerah OS Apakupang Pantai dan laut memang menjadi salah satu tempat bermain kami anak Kupang Apalagi saat meti atau surut seperti ini Bukan hanya pemandangannya, udara di sini juga sangat segar Wah, lumayan berkeringat Bermain dengan teman kecil Beta, sampai lupa Beta punya tujuan ke sini Tanah kelahiran Beta memang cukup terkenal dengan hasil lautnya Tapi karena cuaca kurang bagus saat sekarang ini, membuat Beta hanya dapat mencari biota yang ada di pantai Ditemani dengan sobat-sobat kecil, pasti lebih seru nih mencari kerang di sini Saat surut seperti ini, memang dimanfaatkan untuk mencari biota laut seperti kerang Kerang yang kami cari bernama kerang pak-pak Kerang ini biasa hidup di sela-sela karang atau lumpur Jadi ini waktu yang tepat untuk mendapatkannya Waktu untuk mencari kerang juga tidak bisa lama ya Hanya saat surut, ketika air mulai pasang, kita harus bersiap untuk pergi Karena kerang sulit ditemukan Wih, ahli sekali ya teman-teman Beta Matanya jeli sekali melihat kerang Padahal bentukannya hampir sama dengan batu karang Tidak terasa, baru sebentar saja Beta dan yang lainnya sudah mendapat sebanyak ini Sepertinya sudah mulai pasang Daripada berbahaya untuk teman-teman kecil Beta Lebih baik disudai saja Ini sudah cukup untuk dimasak Sudah pasti bisa bikin lapar hilang Halo Mama Ini dengan Mama siapa nih? Mama Yus Ini? Mama Yus dan Mama Ina Ju ini siang, kata mau masak apa nih Ma? Kata mau masak kerang bumbu balado Oh kerang bumbu balado Tugas Beta untuk mencuci kerang Oke lah Mama Demi makan enak, Beta kerjakan ya Cuci kerang hingga bersih Lalu masukkan Rebus kerang hingga matang Mama membuat bumbunya Selagi Beta merebus kerang Haluskan bumbu seperti lada, bawang merah, serta bawang putihnya Masukkan juga serai untuk ikut dihaluskan Jangan lupa juga masukkan cabainya, bukan kupang kalau tidak pedas Mak Ini tunggu berapa lama nih Ma? Potong kubus sampai di pungkerang terbuka Kalau retandanya kerang sumasak Kalau dia setelah buka berat dia sumasak Iya Kerang sudah terbuka Berarti su bisa diangkat Kerang sengaja direbus terlebih dahulu Agar mudah untuk mengambil dagingnya Supaya nantinya makannya lebih gampang Semua bahan sudah siap Saatnya kita olah menjadi masakan Tumis bumbu hingga harum Masukkan bahan utamanya nih Kerang pak-pak Aduk hingga rata Tambahkan gula merah Kecap Dan juga garam Ini dia penyedap rasa alami Biar tambah mantap dia punya rasa Aduk terus Hingga bumbu benar matang dan meresap Wah Aroma dari masakan benar-benar bikin perut beta keroncongan Balado kerang siap untuk dinikmati Ketepuk kerang pak-pak Sujadian tadi kata masak Jadi kata makan suko Oke lanjut Ini dia nih yang beta tunggu Balado kerang pak-paknya Memang enak betul Tidak sia-sia beta sabar menunggu masakan tadi Rasalah sehabis mencari kerang hilang sudah Terbayar dengan balado kerangnya Selain enak dan menjadi salah satu favorit makanan orang Indonesia Kerang juga memiliki banyak manfaat Salah satunya Mengatasi anemia Menjaga kesehatan jantung Dan juga membantu menjaga imun tubuh Pas kali dengan kondisi saat pandemi ini Eits Tapi ingat ya Jangan makan kerang terlalu banyak Karena segala sesuatu yang berlebihan Pasti tidak akan baik Kali ini beta bersama nona salviana Berada di kebun pepaya Eits Bukan mau panen buah pepaya Tapi mau membantu nona salviana Untuk memantik bunga pepaya Ini ya kakak Pohon pepaya memang banyak tumbuh Di daerah tropis seperti di Indonesia Tanaman ini memiliki buah Dengan rasa yang manis Dengan berbagai macam manfaat Untuk kesehatan Berbeda dengan buahnya Bunga pepaya memiliki rasa yang cukup pahit Tapi tidak sedikit juga Orang yang mengkonsumsinya Untuk menjadikan bahan campuran pada masakan Di kupang Bunga pepaya menjadi salah satu sayuran favorit warga disini Bunga pepaya diambil yang masih belum mekar Atau puncup Hampir sama dengan buahnya Bunga pepaya juga memiliki banyak manfaat Selain mengandung banyak vitamin Bunga pepaya juga memiliki banyak manfaat Seperti mengatasi gula darah tinggi Mencegah kanker Mengurangi keparahan asma Hingga nafsu makan Bunga pepaya tumbuh terus-menerus panjang tahun Jadi sangat mudah untuk mendapatkannya Ini adalah bunga pepaya Ini sayur adalah sayur favorit di kupang Dan ini sayur juga dapat mencegah malaria Tidak terasa sudah banyak juga bunga pepaya yang dipetik Sepertinya sudah cukup untuk dimasak Beta sudah tidak sabar mengolah sayuran khas kupang Kali ini ketong akan buat sayur Sayur khas dari kupang Di penama rumput rampe Ini salah satu masakan yang ada sejak jaman nenek moyang Bahannya pun sederhana dan mudah didapat Bumbu rampe yang berarti campur-campur Jadi sayur rumput rampe adalah dengan bahan sayur yang lebih dari satu Tugas beta membersihkan kembang pepaya Mama-mama memotong jantung pisang dan membuat bumbu Bunga pepaya yang sudah beta petik direbus terlebih dahulu Agar tidak terasa pahit saat dimakan Sedangkan jantung pisang direbus untuk menghilangkan ketahnya Mama Lena akhirnya meracik bumbu untuk sayurnya Kasih enak bumbunya ya mama Siap Beta bantu ya mama Bawang merah, bawang putih, dan kawan-kawan akan beta haluskan dengan sekejap Surah abis itu buat apa ya mama Kakak tolong cek Ini apa Sayur Ini Surah kok belum ma Belum kakak sedikit lah Oke sedikit lah ya ma Lama juga ya merebus sayurnya Beta sup penasaran rasa dari sayurnya Akhirnya matang juga rebusannya Kini tinggal ditiriskan saja Rebusan bunga pepaya dan juga jantung pisang diperas hingga kering Walaupun bahannya mudah, tapi prosesnya cukup lama Tapi ini permulaan Masih harus proses lagi Aduh Benar-benar harus sabar eh Sudah kok apa-apa? Sudah nih ma Nanti kita tumis Oke ma, mari kita tumis ma Saatnya mengolah bunga pepaya dan jantung pisang jadi rumput rambi Tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum Masukkan bunga pepaya dan jantung pisangnya Tambahkan juga sedikit garam biar dia punya rasa tambah nikmat Tambahkan juga irisin cabai agar makin mantap rasanya Aduk rata agar bumbu menesap dan sayuran matang Ma ini su masak nih ma Oke Minta piring dong ma Akhirnya rumput rampe siap untuk dihidangkan Tidak sulit kan? Nah sekarang sayur rumput rampe nya sudah selesai Dan sekarang kata mau makan Ayo mama dan adek-ade dong kata makan Marsu Ini dia yang beta tunggu-tunggu Walau hasil orang NTT Beta jarang sekali makan sayur rumput rampe Sayur ini memiliki banyak manfaat yang cukup tinggi loh Selain nilai seratnya yang tinggi Manfaat bunga pepaya juga sangat banyak nih Dari mulai mengontrol kolesterol Hingga mencegah struk Oh iya Jantung pisang juga gak kalah banyak nih manfaatnya Dari mulai meningkatkan mood Hingga mencegah kanker Rumput rampe ada perasa unik Karena ada perpaduan dari bunga pepaya yang pahit Dan jantung pisang yang lembut dan enak Mama Marsu ketemakan lanjut Are-are dong Marsu tambah Walau sedikit pahit Tapi kalau memiliki segudang manfaat Beta tidak akan ragu untuk sering memakan Ini salah satu masakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan Hari ini Beta berada di Tuapukan, Kabupaten Kupang Di sini tempatnya kita mencari air nirah lontar Beta sudah bersama Om Melky Rencananya Beta mau membantu Om Melky Untuk mengambil Tuapukan lontar Aih alamak tinggi kali pohon lontar ini Tapi daripada banyak berpikir Mending langsung Beta coba naiki saja Waduh Om sepertinya Beta tidak sanggup Ini pohon tinggi sekali Beta menyerah Om Bukan pekerjaan mudah ternyata naik pohon lontar Bukan saja dibutuhkan nyali besar Tapi juga stamina yang cukup kuat untuk menaiki pohon lontar Ternyata memanjat pohon lontar tidak segampang yang kita kira Butuh orang yang sudah terbiasa saja yang bisa memanjat pohon ini Bapak Melky lanjut tuh Bapak Melky beson kuat leh Bapak Melky hati-hati Maaf ya Bapak Melky Beta tidak sanggup Mudah sekali Bapak Melky menaiki pohon lontar Seperti tidak ada beban Tidak sampai hitungan menit Sudah berada di atas pohon Untuk mengambil Tuak lontar Bapak Melky Polok pohon kuat-kuat Aos jatuh Pohon lontar memang banyak sekali di daerah Kupang Hampir semua rumah dan kebun di sini Memiliki pohon lontar Bukan hanya bunganya yang dapat disadap untuk membuat gula Dan juga minuman lokal Bagian dari pohon lontar ini sangat banyak manfaatnya Contohnya Daunnya dapat dijadikan anyaman Buahnya dapat dimakan Dan batangnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan Bapak Melky Wih banyak kakak Tundapa Ini pohon lontar Jodepembuasun ada kok Bapak? Akhirnya jodepembuasun tidak ada Kalau yang lain dulu Kalau ini lontar lagi Menurut Om Melky Pohon lontar terbagi menjadi dua jenis Ada yang jenis lelaki Yang mempunyai ciri khas buah seperti batang yang panjang Dan ada yang berjenis perempuan Yang buahnya bulat Dan isinya dapat dimakan Maaf ya Bapak Melky Beta mau merasakan buahnya Bapak Melky harus naik pohon lontar kembali Sama seperti sebelumnya Tidak butuh waktu lama untuk Bapak Melky Memanjat dan turun dari pohon lontar Buah dijatuhkan lebih dahulu ke bawah Agar lebih mudah turun dari pohon Maafkan beta ya Bapak Melky Bentuk isi dari buah lontar hampir sama dengan kolang kaling Namun rasa dari buah lontar manis Tidak seperti kolang kaling yang hambar Bahkan tidak enak jika belum dimasak Buah lontar depur rasa manis Dan juga segar kalau kata makan ini buah Lanjut Bapak Melky, betes makan ya Wah rasa penasaran beta untuk mencoba naik dan makan buah lontar terbayar sudah Kini beta dan Bapak Melky mau pulang untuk memproses buah lontar dan tua Menjadi sesuatu yang lebih enak untuk dinikmati Jadi sekarang beta bersama Mama Lin dan kakak Elvi Ketong akan buat bolu lontar Nah Mama Di minta pertama kemana nih Mama Kali ini beta akan membuat salah satu kue kusukan beta Mama biar beta bantu kupas lontarnya ya Walau terlihat besar Buah lontar biasanya hanya berisi 2-3 buah saja Jadi hanya tebal kulitnya ya Mama, Lin, dan kakak Elvi membuat adonannya Bahan kue langsung dicampurkan Seperti telur, pengembang kue, vanila, gula Diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan susu cair Dan juga tepung terigu secara perlahan Sambil terus diaduk Hingga tercampur rata Dan mengembang Terakhir, masukkan mentega Yang sudah dicairkan Sambil terus diaduk Setelah adonan tercampur rata Dan mengembang Tuang adonan ke dalam wayang Untuk dipanggang Jangan lupa beri topping buah lontar Di atasnya Biar lebih nikmat nanti dimakannya Siap Mama Kompor segera menyala Kini tinggal panggang adonan Di dalam oven hingga matang Akhirnya bolon lontar siap disajikan Sekarang kue bolon lontarnya sudah jadi Bapak Mama Kakak Kakak makan mersu Aduh kue bolon lupu enak lah Akhirnya Beta cicip juga rasa kuenya Apalagi Beta buat sendiri bersama Mama Pasti lebih terasa nikmat Walau kue ini berasal dari kupang Beta jarang sekali memakan kue ini Selain jarang yang buat Kue ini juga tidak ada yang jual Selain memesan Bolo lontar kurasa ini Terlalu sangat enak Tekstur lembut Ada manis-manisnya Dan apalagi kalau Mama kupang yang masak Aduh Ini perasa pokoknya Terbaik lah Apalagi yang ini beda Toppingnya diberi buah khas dari kota kupang Yaitu lontar Perpaduan pas sekali Kue ini hanya ada saat acara besar di kota kupang Jadi Beta cukup beruntung Walau tidak ada acara besar Tapi Beta bisa mencicipi kue ini Kini Beta dan Bapak Melky mau membuat gula dari tua buah lontar Karena musim hujan Tua yang dihasilkan tidak banyak Tapi menurut Bapak Melky Sudah cukup untuk membuat gula lempeng Hampir sama dengan cara pembuatan gula merah pada umumnya Gula lontar juga dibuat dengan cara direbus Hingga mengental Air tua dari betang pohon nira laki Disaring terlebih dahulu Agar kotoran dan serangga tidak ikut termasak Walau sederhana Memerlukan waktu 4-5 jam Untuk membuat gula dari tua pohon lontar Wah, kalau Beta yang buat Pasti sudah tidak sabar Setelah menunggu beberapa jam sambil mengaduk Akhirnya juga mengental nih Dan sepertinya sebentar lagi gula siap dicetak Ini pembeda proses pembuatan gula disini Sehabis dimasak Gula ditumbuk agar gula tidak lengket saat dicetak Dan gula lebih padat Akhirnya yang Beta tunggu pun tiba Siap untuk dicetak Ini harus dilakukan dengan cepat Karena gula akan mengeras dalam waktu singkat Ini gula lempeng yang sudah jadi tadi Kita sudah lewati beberapa proses dan sekarang sudah jadi gula lempeng Ini perasa manis dan enak Gula ini tahan lama loh Dan tanpa bahan pengawet Jadi aman dikonsumsi siapa saja Karena alam memberi banyak manfaat Jadi pada hari ini Beta Bersama kakak Yvonne dan kakak Sherly Kita akan bikin kue rambut Jadi kakak, kemana su? Di pun tahap pertama nih Satu lagi Makanan khas dari daerah Kupang Bahannya pun cukup mudah didapat Campurkan tepung beras Gula pasir Garam Dan juga gula lempeng Atau gula merah ke dalam wadah Aduk hingga rata Ini tangan Beta sudah bersih ya Campurkan sedikit santan ke dalam adonan Hingga tercampur rata Aduk hingga adonan kue rambut Benar-benar tercampur rata Dan kalis Setelah benar-benar tercampur rata Ini ditambahkan santan lagi Agar adonan menjadi lebih cair Dan mudah dibentuk saat digoreng Aduk terus sampai merata Siap kakak Alat tradisional untuk menggoreng kue rambut Buatan sendiri loh Eits, gorengnya gak sembarangan Ada tekniknya Pastikan minyak benar-benar panas ya Agar matang dengan sempurna Sebelum Beta coba Kakak Yvonne memberi contoh Cara menggorengnya Aih Ini sulit sekali ternyata Tidak semudah kelihatannya Harus yang sudah bisa membuatnya nih Tidak lama menggoreng kue rumput Karena tipis kue sangat cepat sekali matang Jadi jangan sampai meleng ya Bisa hangus kue rumputnya Mengangkatnya juga ada tekniknya nih Adonan kue yang digoreng Dilipat saat mau diangkat Tidak menyangka dengan alat sederhana Bisa menghasilkan bentuk yang bagus seperti ini Beta sudah tidak sabar ingin mencicipinya Nah Ini kue rambut yang dari tadi Kak Toh masak dan sekarang Kak Toh mau makan Marsu saya mau makan Jansu Ayo Hmm Rasa dari kue rambut ini Benar-benar enak Kue dengan bahan dasar tepung dan gula Serta tanpa bahan pengawet ini Membuat Beta ingin terus tambah untuk pemakannya Ini kue rambut dipuras terlalu renyah Gurih dan manis juga Jadi Teman-teman dong Dari luar kupang Bisa datang di kupang Kue mencoba ini kue Beta masih berada di daerah kupang tengah Kali ini Beta akan membantu abang pascalis Untuk memanen salah satu sayuran yang ada disini Heran ya Walau termasuk daerah yang cukup panas Tapi sayuran hijau disini Tumbuh dengan sangat subur Kebun organik yang ada sejak 2015 ini Menanam berbagai tanaman dari sayur Hingga buah-buahan Hebat ya Walaupun daerahnya cukup panas Bukan halangan untuk melakukan usaha di bidang pertanian Eh Tapi sayuran yang Beta panen sebanyak ini Akan dijual kemana? Wah Bisa busuk sebelum terjual nih Kakak disini nih Panen setiap hari Iya Panen setiap hari Sayur dan buahnya Jodep cara jual kemana? Oh tenang saja Nanti kalau untuk pemasarannya Kita pemasaran digital Jadi kita tidak usah Keliling kampung untuk Terek-terek jualan Digital seperti apa ya kakak? Kami disini sudah mendapat pelatihan Dari UMKM Digital Dari Bakti Kominfo Jadi kami difasilitasi Dan dilatih Bagaimana memanfaatkan Dan memahami pemasaran digital Oke mantap kakak Oke om guys ini saya dengan Eto Kami kesini Mungkin ingin tahu Tentang Program Pembinaan UMKM dari Bakti Yang sudah Go Digital om Jadi B memang bertanya Perbedaan dari Jual online dan jual langsung itu Kemana depo Penghasilan atau Om bisa jelaskan sedikit? Apa ya? Penjualan juga lebih Apa? Banyak yang minat Untuk pesan secara online Karena sekarang kan Dilarang untuk Keberpergian Di batas di ruang gerak Sehingga kita Sediakan sarana ini Supaya orang langsung dari rumah Berarti ini mempermudah pembeli Terutama yang membeli Berupa sayur Oh sangat mudah Sangat mudah sekali Sangat mudah Sangat mudah dan sangat gampang Iya Orang-orang di kampung beta Sudah mengerti Dengan yang namanya Digital marketing Berkat program pelatihan UMKM digital dari Bakti Saudara-saudara beta di NTT Khususnya Kupang Dapat memasarkan usahanya Baik di lokal Maupun nasional Bahkan tidak menutup kemungkinan Untuk go internasional Mantap nih Bukan hanya pemasarannya nih Pengoperasiannya juga diajarkan Jadi program Bakti juga memberikan Edukasi dan fasilitas UMKM Untuk memanfaatkan sumber daya digital Melalui penggunaan berbagai aplikasi Yang dapat meningkatkan produktivitas usaha Dalam operasional bisnis sehari-hari Pengoperasian bisnis secara digital Menjadikan bisnis dapat tumbuh Lebih cepat dan makin efisien Kalau sudah begini Akan terasa lebih mudah nih Apalagi saat pandemi Dan era digital seperti ini Semua dilakukan dengan online Wah berarti Beta langsung bisa pesan online ya Om Gesti Beta bisa kirim ke sekeluarga dong Di kampung Bisa Sekarang saya bersama Mama Christine Dan Kakak Venas Kami akan memasak Terong balik kecap dan sambal luat Mama Mas suka temasak Suka Mama Kali ini Mau masak sayuran-sayuran yang Beta tadi sudah panen Beta bantu potong terongnya Mama Bumbu masakan seperti bawang putih Bawang merah Lada Ketumbar Dan garam Dihaluskan Goreng terong terlebih dahulu ya Eits Tidak sampai matang ya Hanya sampai berwarna kekuningan saja Goreng juga nih Ayam yang akan jadi campuran dari masakan nanti Agar saat dimasak nanti Ayam benar-benar matang Sambil menunggu Beta menggoreng ayam Mama Christine Dan Kakak Venas Membuat sambal hasil dari kupang Yaitu sambal luat Bahan-bahannya cukup mudah nih Tumbuk cabai dengan garam Campurkan irisan tomat Air jeruk nipis Daun kemangi Irisan bawang merah Dan aduk hingga rata Wah sambalnya sudah jadi nih Masuk apa nih nak? Kini saatnya membuat terong goreng balik kecap Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum Masukkan irisan tomat Dan juga cabai Tambahkan sedikit garam Agar masakannya semakin nikmat Setelah layu Dan bumbu matang Kini masukkan bahan utamanya Terong dan juga ayam Terakhir Masukkan kecap ke dalam wajan Aduk sampai rata Dan bumbu menyerap sempurna Akhirnya terong balik kecap matang Dan siap dihidangkan Ya Ini terong goreng balik kecap Dan sambal loatnya sudah jadi Langsung saja Ketong hajar ya Ini pas kali dimakan saat makan siang seperti ini Apalagi saat perut lapar Hehehehe Bumbunya benar-benar pas Peresap ke dalam ayam dan terong Ini memang menjadi masakan sehari-hari di kota Kupang Ini hasil panen kita pada hari ini Baru dimakan tambah sambal loat Rasanya Pokoknya terbaik Sambal loat juara sekali Memang kalau tidak pedas Bukan Kupang namanya Rasa asam Pedas Dan asin Yang menjadi satu di mulut Merupakan perpaduan rasa yang sangat unik Ini membuat makanan jadi tambah lahap Memang Makan dengan masakan bahan baru yang dipetik sendiri Serta bebas pesticida Akan membuat tubuh jadi lebih sehat Terima kasih telah menonton